Halo semuanya kembali lagi di Toledanif dan kali ini kita mau membandingkan antara Lexus LM350 Hybrid dan Alphard tapi sayangnya ini bukan Alphard Hybrid nah kemarin temen gue nih minjemin gue mobil ini gue tanya kenapa beli Lexus LM? Tumben gitu kan abis bedanya gak nyampe 400 juta dibandingkan dengan Alphard Hybrid yang ini 2 miliar 49 juta yang itu 1 miliar 657 juta rupiah ya 390 juta ya bedanya ya tapi oke lah kalau yang dulu itu kan harganya agak lumayan ya dari 1,2M ke 2M gitu kan lumayan kalau sekarang beda 400 juta kayaknya lebih make sense buat ngambil Lexus LM nah daripada katanya-katanya-katanya mendingan kita coba tes langsung aja antara Lexus LM sama Alphard tapi sayangnya ini Alphard nya bukan Hybrid nah sekalian juga kita mau tes konsumsi bahan bakarnya antara yang Alphard Bensin dan Lexus LM Hybrid karena keduanya ini kalau Alphard nya Hybrid itu dia punya mesin yang sama dengan Lexus LM dan untuk Lexus LM semuanya Hybrid jadi ada yang 2400 cc Turbo Hybrid ada yang 2500 cc Non Turbo Hybrid nah kalau Alphard dia ada yang Hybrid ada yang biasa tapi sebenarnya yang Hybridnya mesinnya sama nah jadi video ini bisa sekalian menyimpulkan antara Alphard Hybrid sama yang biasa itu bedanya segimana sih karena kurang lebih mobilnya sama mesinnya nah jadi sebelum kita mulai kita akan isi full dulu dengan Pertamax Turbo di Pomp Bensin habis itu kita bawa dari Semarang ke Klaten habis itu besok kita dari Klaten kita ke Semarang lagi sebelum kita balikin ke rental mobilnya kita cek berapa bensin yang turun dan averagenya berapa antara yang Hybrid ini sama yang enggak cek Nissan ini untuk nota bensin yang ini nota MyPertaminanya oke oke makasih oke habis ini bensin kita langsung clear data dulu oke sip clear data juga jadi habis ini kita akan cek dapet berapa km per liter ya oke ini range nya sekitar 525 km lagi dan sekarang kita di 7402 km oke sekarang kita mati mesinnya oke sekarang kita mati mesinnya kita mau ngereset yang Lexus nah sekarang di Lexus juga sama kita clear data dulu ya 641 km range nya clear data lagi oke let's go kita otor ke Klaten tapi sebelumnya kita bahas interiornya dulu dari kedua mobil ini secara desain sebenernya kedua mobil ini itu beda banget ya yang ini futuristik banget yang ini pengen keliatan elegan cuma gue kurang begitu suka sama tampilan depannya sih tapi kalau untuk tampilan belakangnya gue lebih suka Alphard sih yang belakangnya cakep banget ya nah kedua mobil ini juga punya dimensi yang identik tapi Lexus LM dia lebih panjang 5,1 meter yang ini 5 meter tapi wheelbase nya sama 3 meter dan untuk lebarnya Lexus LM lebih lebar 4 cm karena penggunaan spion yang common parts dengan mobil Lexus lainnya kalau yang ini spionnya sama dengan mobil Toyota lainnya ya makanya dia gak selebar si Lexus LM tapi secara desain keliatannya kayak si Alphard ini lebar banget yang ini kayak lebih pipih gitu ya kan ya karena desain itu sangat berpengaruh ya terhadap dimensi tapi secara overall sama dan buat temen-temen yang pengen upgrade Alphard jadi Lexus LM sekarang susah banget kalau dulu gak sampai 100 juta kalian bisa ganti muka ganti pintu sedikit langsung ubah jadi Lexus LM sekarang gak bisa body panelnya dari depan sampai belakang itu bener-bener beda bahkan roofline nya pun dibikin beda yang sama apa? yang sama atasnya atasnya sama persis dan bannya meskipun sama-sama 19 inci yang satu pake Michelin Primacy SUV Plus dimana ini ban yang mengutamakan kenyamanan ya Primacy itu kan yang kenyamanan sedangkan yang ini pake download SP Sport Max ini bannya ban sport beda banget jadi yang satu untuk kenyamanan satu lebih ke klasikan mengemudi sisanya semuanya 11-12 tapi emang secara desain sekarang Lexus LM dibuat lebih niat oke kita sekarang masuk ke dalam interiornya ya kita dari Alphard dulu aja deh dibandingkan dengan Alphard generasi sebelumnya sekarang interiornya jadi full black tapi gak black sih ini lebih ke abu-abu kali ya terus materialnya juga bagus ya sampai kesini soft touch kesini soft touch disini semuanya soft touch ya sampai kesini-sininya bahkan sampai ke bagian sini-sininya pun dibikin soft touch jadi penggunaan material soft touch di mobil ini tuh sangat banyak dibandingkan dengan model sebelumnya setirnya gue suka banget karena kalau dulu kan ada kayunya di atas ya ya sekarang kayunya di insert di dalam jadi pas kita pegang itu kita muter balik itu semuanya kita megang ke lapisan kulitnya itu sih yang bikin enak cuman dibandingkan dengan Lexus LM ada beberapa hal yang berbeda disini kayak misalkan kita ngomongin nilai plusnya dari Alphard Alphard itu dia punya driver monitoring system disini yang kata Om Mobi itu ngeganggu karena kalau kita meleng kita ngeliat kemana dia langsung bunyi berisik ya kemudian untuk Alphard tempat penyimpanan itu lebih enak kayak misalkan disini disini ada cup holder yang kena AC di Lexus gak ada ini nilai plus nih sebelah kiri pun juga ada terus konsolnya tuh terasa agak lebih tinggi ya meskipun untuk yang varian bensin gue gak suka nih dia pake shifternya rasanya tidak terlalu mewah ya terutama di bagian karet sini ini bukan kulit by the way ini karet kalau yang hybrid dia shifternya sama kayak Lexus dan tukar foldernya itu juga kayaknya lebih tinggi ya sedikit dibandingkan dengan Lexus nah kalau untuk ini kurang lebih sama dia bisa buka ke kiri dan ke kanan dan bagian ininya dia terlihat lebih kecil sedikit dibandingkan dengan punya Lexus ya sisanya cuma perubahan desain aja sama kalau untuk Lexus yang gue suka dia ada tombol untuk buka pintu di bagian sebelah kanan jadi gak selalu buka lewat yang bagian atas ini spion sama ada deskamp juga sama terus juga head up displaynya juga sama ya sama tombol-tombol setirnya ini desainnya berbeda intinya sih perbedaannya lebih ke desain dibandingkan dengan fungsi cuma yang menarik adalah head up display tombol-tombol disetir sama head unitnya ini Lexus banget bener-bener rasanya rasa Lexus tombol-tombolnya ya kan interface-nya ini bener-bener Lexus sekali tapi lihat deh ini bisa dibilang semuanya sama persis kecuali di bagian sini karena Lexus dia bisa parkir perpendicular ataupun parkir paralel secara otomatis disini gak ada makanya tulisan P gambar setirnya gak ada adanya kamera 360-nya yang tampilannya kurang lebih sama kayak Lexus dan dia kalau kita jalan sama-sama bisa jadi transparan keren banget nah terus audionya beda yang satu pake Mark Levinson yang ini pake GBL suaranya gimana bagus yang Mark Levinson dong bukan yang GBL ya tapi sisanya tuh semuanya teleskopiknya elektrik ini bagus sekali sih untuk Alphard dibandingkan dengan model sebelumnya gue lebih suka interiornya yang ini jauh sih oke sekarang kita masuk ke dalam interiornya sih Lexus LM depan ya nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya Lexus LM ya pertama pintunya masih tutup udah beda yang ini pake pintu vakum ya jelas liu mahal jadi kita gak usah nutup kenceng-kenceng nanti dia akan jedot sendiri soft closing ya terus kacanya dia pake kaca double glass kalau yang Alphard masih single glass nah terus head unit ini sama persis cuma bedanya dia pake Mark Levinson ya dan interiornya bagus sekali gue suka banget sama pemilihan bahannya ya disini tuh soft touch terus kulitnya tuh bener-bener lembut Lexus ini beda sama kulitnya Alphard Alphard tuh juga kulitnya halus tapi ini lebih halus lagi nah disini juga ada bluedru bluedru abu-abu dan insert disini juga pake bluedru abu-abu bagus nah tapi kalau untuk tempat penyimpanan lebih bagusan Alphard disini kita gak ada cup holder ya sampai sana juga gak ada ya jadi cup holder cuma ada disini sama di bagian bawah sini dan kalau kita mau masukin HP buat large charging ada tempatnya disini sama kalau kita ngecas terpaksa ininya harus kebuka sih badannya kalau misalkan dibikin tutup bagus banget dan kayunya itu dibikin segitiga kayak gini bagus sih interiornya bener-bener terasa naik kelas sisanya semua sama speedometer meskipun secara bentuknya sama tapi interface-nya dibikin beda beda sama ini ya yang ini bener-bener sama interface-nya kayak punya Alphard dan head up display-nya pun juga sama bagian atas sini juga sama sama disebelah kanan sini ada buat buka pintu kanan sama pintu kiri jadi gak harus lewat sini terus di bawah sini kalau misalkan penumpang tengah itu mau keluar lagi tiduran minta tolong dipencetin bisa kita pencet ini nanti dia akan langsung masuk ke mode buat keluar misalkan tadi lagi tiduran terus tiba-tiba dibilang aduh mau keluar pencet ini aja nanti dia akan tegak dan otomannya masuk secara otomatis biar keluar masuknya gampang sisanya bisa dibilang cuma perbedaan desain aja sih mewah ya bagus ya nah sekarang kita masuk ke Alphard terbaru kalau Alphard terbaru pas kita masuk terasa lebih tinggi dibandingkan dengan Alphard yang lama dan kalau misalkan Alphard kita masuk ada footstepnya yang ini gak ada jadi langsung naik ke atas dan ini lebih tinggi cuman Alphard kita dapat ini nih ada kayak proyektor tulisannya Alphard ke bawah ini kelihatan kalau malem ya dari sini nih sama kayak generasi sebelumnya dan di Lexus LM gak ada terus kursi tengahnya ini kebetulan karena yang varian non-hybrid ya ya kita tutup aja varian non-hybrid ini sayangnya dia gak dikasih kursi yang ada layarnya dan terasa lebih kecil ya dibandingkan dengan Lexus LM tapi kalau misalkan kita pake yang hybrid kursinya kurang lebih sama aja kayak Lexus LM nah disini kita dapet desain interior yang berbeda juga dan kita masih dapet ini nih plastik-plastik dan dipegang goyang plastiknya kalau Lexus LM tuh enggak desain ininya gue suka dan sekarang dia dapet ini nih side shade jadi kalau misalkan kita butuh privacy gak usah pake ini nih langsung aja pake ini aja gak keliatan dari luar kok nah yang lucunya disini ada wooden panel ada disana GBL tapi ini gak ada temennya nih jadi wooden panel sendirian yang lainnya dibikin kayak warna cooper gini udah mana wooden panel ini gak ada ya kenapa wooden panel sendiri ini ya kayak gak nyambung gitu loh kursinya sendiri sebenernya anak-anak aja cuma gak selebar yang versi hybrid atau Lexus LM terus untuk ngebuka kakinya kakinya kurang lebih sama dan dia gak bisa diatur maju mundurnya secara elektrik jadi kalau untuk maju mundur itu dari sini oke masih manual kayak Alphard generasi ketiga dan kalau kita mau keluar dari mobil ini dia juga gak ada shortcut buat menurunin otoman sama naikin sandaran kursi jadi kalau kita lagi tiduran mau keluar yaudah kita pencetnya manual aja kurang lebih kayak gitu tapi so far kalau kalian biasa naik apart yang model sebelumnya ya rasanya kurang lebih sama sih gitu-gitu aja jadi kalau kita ngambil tipe yang non hybrid buka warty upgrade lah karena secara kursi masih sama dan di sini ada meja sedikit hanya saja kalau yang varian non hybrid kita mau ke belakang gampang tinggal kalau yang varian hybrid karena kursinya lebih gede mau ke belakang susah mesti ngelipet kursi tengahnya udah sih nah pertanyaannya di sini kan ada layar ya cara bukanya gimana cara bukanya ada dari sini jadi kita dikasih remote ya pencet on dulu nah dia akan kebuka habis itu kita bisa pilih settingnya apa inputnya dari mana termasuk kalau kita bawa PS ya bisa colokin listriknya ke sini terus HDMI-nya ke sini kalau gak dibutuhin tinggal diutup aja dan di bawah sini ada tempat penyimpanan nah kalau yang hybrid itu di bagian sininya ada baterai dan kita gak dapat tempat penyimpanan kayak gini karena berubah jadi tempat baterai semua udah sih itu aja sekarang kita lihat Lexus LM yuk yuk let's go masuk ke Lexus LM ya pas masuk aja udah berasa ya gampang karena ada footstepnya dan footstepnya ini kalau nutup ya kita tutup nih dia ikut tutup juga bagus beda hampir 400 juta gitu tapi yang uniknya adalah Lexus LM yang generasi sebelumnya yang bisa dibilang plek-tip-plek persis sama Alphard itu harganya lebih mahal dibandingkan generasi yang ini yaitu kan 2,4 miliar sama 3 miliar yang ini sekarang 2,2 miliar 49 juta sama 2,6 miliar jadi untuk yang varian 2,6 miliar dia ada separasinya dan ada layar 48 inci kalau yang ini kurang lebih sama kayak Alphard Hybrid even kursinya kurang lebih sama dan dia punya layar monitor di sini jadi kalau kita mau ngatur banyak hal bisa dari sini tapi ini bukan yang wah banget ya karena di Alphard Hybrid pun juga ada yang bedain apa dong kalau gitu tadi kan footstep udah ini interiornya jadi lebih mewah ya kayak misalkan disini soft touch sama sih disininya Alcantara tapi disininya soft touch dan dipegang goyangannya gak sehebat yang Alphard tadi ya sama kursinya jelas lebih mewah tapi sama kayak Alphard Hybrid sebenarnya dan yang gue paling suka kalau misalkan kita lagi tiduran gitu ya kita setting tadi buat relax gitu tiba-tiba kita mau keluar gitu kan kita bisa minta pas supir atau kita pencet dari sini nah mode buat keluar jadi cukup pencet sekali aja dan kita langsung keluar dan sama seperti Alphard dia punya panel di bagian atas sini buat buka roof shadenya buka tutup dari sini tapi sayangnya dia sekarang gak punya sunroof depan sama panoramik belakang ya gitu sih yang agak kurang dari Alphard baru jadi buat kalian yang mau kampanye pake Alphard baru itu gak bisa sayangnya tidak bisa karena ada tengah-tengahnya ini lagi tengah-tengah ini keren ya dan kurang lebih sama kayak di Alphard cuma bedanya motif kayu yang di tengah sini tuh bagus banget dan ini mobil kalau kita lewat speed bump yang agak kenceng deg 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 gitu ini tuh kayak agak sedikit geter loh sama di Alphard pun juga kayak gitu kayaknya next harus diperbaikin biar gak gamang geter sih kesannya jadi kayak mau copot gitu sih tapi enggak sebenarnya dan untuk entertainmentnya kurang lebih sama kayak Alphard tapi dia gak dikasih remote karena udah ada ini jadi diaturnya pake apa ya mini tablet kali ya kayak pake tablet buat ngatur semuanya termasuk ada kursi pijetnya terus kalau misalkan di varian yang non hybrid itu ada storage disini gak ada berubah jadi kayak gini dan ada lampunya disini sama di bagian sini nih ngeluarin hawa agak sedikit panas sih mungkin panas dari baterainya dan di bawah sini adalah baterai jadi kalau misalkan kenapa Alphard baru floor nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lama gitu ya mungkin Toyota lagi nyiapin varian EV nya cuma belum siap tapi secara platformnya udah mungkin ya sotonya gue aja sih dan ngomong-ngomong soal entertain di belakang sini itu suaranya bagus banget lebih bagus dibandingkan dengan Alphard yang pake GBL karena disini speaker nya ada 21 ya kan nah sama buat kalian yang pengen ngeliat depan dari sebelah kiri ini bisa dinaikin ya terus dilipet jadi pandangan kita ke depan jadi jauh lebih luas dibandingkan dengan seharusnya kalau misalkan si ini nya tegang terus setelah yang tombol easy exit nya tadi dia tuh kalau mau diatur bisa dari sini atau dari sini juga ya maju mundurnya pun juga elektrik yes dan kalau kita butuh meja kita bisa buka dari sini ada meja yang bisa kita lepas meskipun mejanya gak gede-gede amat tapi ini udah lebih dari cukup sih mejanya pun juga diatasnya dikasih kulit dong bagus ya oke makanya kalau beli Alphard yang hybrid sekalian aja jangan yang biasa karena kursi tengahnya beda terus berikutnya yang gak kalah keren adalah yang sana itu punya pemanas pendingin bukan cuma pemanas doang atau pendingin doang tapi yang ini punya kursi pijat yang kita atur dari sini ini kita masuk ke seats ya ini bisa kita atur yang kiri atau yang kanan terus kita tinggal pencet aja mau weak atau firm dan ini pijatannya itu bukan geter doang tapi beneran kerasa ada di tonjok-tonjok gitu loh jadi aduh nyalain pemanas kursi ya habis terpikir kursi pijat ini rasanya kayak duduk di yang suka di mal-mal itu loh masukin bayar 20 ribu gitu ya tapi gak sekenceng itu sih nah ini rasanya enak banget sekarang kita coba jalan yuk kita jadi apart yang biasa dulu let's go oke jadi kita udah ada di dalam kabinnya apart terbaru ya dan kalau kalian udah pernah lihat video gue tentang Lexus LM ya apart baru ini kan kurang lebih modelnya sama ya depannya itu panjang sekali jadi ya kalau kita wah ke depan itu ada barang jatuh susah buat diambil ya tapi dibandingkan dengan model sebelumnya apart baru ini gue lebih suka sih jadi refinement-nya itu ada pada stasis dan kakinya di platform TNG AK ini kata Toyota itu dia 50% lebih rigid dibandingkan dengan model sebelumnya dan emang terasa sih handlingnya jadi lebih bagus gitu tapi kalau soal suspensi rasanya masih ngapal ya agak sedikit lebih kaku dibandingkan dengan model sebelumnya tapi lebih enak sih kalau menurut gue ya dan kalau Alphard itu dulu itu kan terkenal dengan suara kolongnya masuk banget berisik ya di Alphard yang ini juga masih sama tapi udah lebih baik ini kita jalan di 88 suara kolongnya berasa ya suara luarnya udah lebih kedap jadi perdamaan kabinnya bisa dibilang sekarang itu lebih baik dibandingkan dengan model yang lama tapi sayangnya suara mesinnya itu masih agak berasa jadi suara mesinnya itu dari depan itu kerasa banget ya maksudnya untuk mobil 1,6 miliar ini suara mesinnya berasa ya tapi pas kita udah setel musik sih udah hilang sebenernya dan ngomong-ngomong soal audio ya audionya sama seperti Lexus LM yang karena dia panjang dia kayak di depan banget gitu panggungnya dan dia tonnya itu lebih ke nyaring sama bassnya lebih kenceng dibandingkan dengan Lexus kalau Lexus tuh walaupun bassnya gak kenceng itu ya kalau misalkan kita sama-sama di nol gitu ya gue lebih suka Lexus sih suaranya lebih mahal ya karena ya GBL versus Mark Levinson beda brand ya yang disana speakernya lebih banyak daripada yang gini sama di pilar ini pilar A pilar B berarti dia itu disini tulisan GBLnya ditaruh tempat Twitter padahal di bagian pinggir situ panjang kan itu disini ada Twitter sama ada mid-bassnya sendiri kalau di Alphard yang lama kita nanjak ya RPMnya 3500 padahal kita nginjak gasnya santai dan kita ada di mode eco eco mode eco dan karena emang bodinya lebih berat dibandingkan dengan Alphard yang lama ya ya mesinnya ini bekerja lebih keras sih dan sekarang kita dapat 7,4 km per liter padahal kita di tol ya emang Alphard gak pernah dikenal mobil yang irit ya dari dulu ya tapi oke lah posisi duduknya lebih tinggi dibandingkan Alphard yang lama dan ini sih dipakai driving itu lebih enak plus satu hal yang menurut gue jadi nilai plus dibandingkan dengan Lexus LM ya karena mungkin Lexus LM itu hybrid yang ini belum hybrid remnya dia gak sekeras yang versi LM tapi kalau Alphard hybrid gue gak tau remnya sama gak kayak LM yang agak sedikit keras yang ini remnya lebih empuk kerasannya lebih mahal remnya mobil ini ya karena emang kalau mobil hybrid itu biasanya remnya gak terlalu enak pedalnya karena dia harus berbagi dengan regenerative braking tapi so far oke lah gue gak ada komplainnya bagaimana bagaimana banget tapi kalau dibandingkan dengan Alphard generasi sebelumnya sebagai driver itu jadi lebih enak jadi lebih fun to drive ya tapi tetep masih fun to drive ke mobil segini gini gak bisa diharap terlalu banyak so far so good sih suara mesinnya itu loh tapi misalnya gak ada komplain dan fitur-fitur segala macemnya udah mencerminkan mobil 1 miliar lebih karena dulu Alphard itu head unitnya aduh jeleknya ampun kamer 360 jelek juga ya gak kayak mobil 1 miliar head unitnya tapi yang ini sudah terasa mobil 1 miliar terus yang membedakan dengan Nexus LM Alphard ini dia punya driver attention warning jadi kalau misalkan kita ngantuk dia akan ngasih tau kita tes ya gue akan kedi 3 kali untuk mengindikasikan gue ngantuk 1 2 3 ada terdeteksi mengantuk denger gak suaranya kecil sih dan katanya Omobi ini berisik banget Omobi aja sampai sekarang belum ketemu gimana cara matiinnya gue coba cek-cek disini juga gak ada ini kayak 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 stories tambahan kayak bukan bawaannya sama deskampnya ini itu kalau pas kita jalan mobil ada bunyinya cering gitu rasanya jadi agak murah sih yang Lexus tuh gak ada tapi dia sama kayak Lexus deskampnya bukan cuma depan doang tapi depan belakang nice sekarang kita mau coba duduk di belakang nah sekarang kita ada di Alphard ya bagian belakang ya nah di Alphard ini kalau dibandingin Lexus LM ya dari kemarin kan gue pake Lexus LM terus berangkatnya pake LM gitu ya kesini tuh rasa sih ini perdamaan kabinnya pertama gak sebagus LM suara anginnya ada suara kolongnya juga ada rasanya jadi kayak kurang aja sih padahal sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya meskipun mobil ini kalau misalkan di kecepatan rendah ya itu dia perdamaan kabinnya bagus tapi pas udah masuk di tol bawah 100 rasanya jadi B aja emang dari dulu kelemahan Alphard tuh itu ya harusnya dengan harga 1,5M sekarang ya diperbaikin lah mungkin buat tax improvementnya terus yang kedua kursinya juga masih enak ya gue gak ada komplain sama sekali ada pemanas ada pendingin terus bisa dibikin rebah banget seperti ini nah sama emang kita gak dapet panoramic sunroof atau sunroof yang bisa dibuka ini cuma bisa dibuka shadenya doang tutupannya bisa dibuka tapi kacanya gak bisa dibuka sama sekali jadi kita gak bisa keluar ya tapi kita dapet ini nih gue seneng iya bisa ditutup ini juga bisa ditutup tapi lagi ada GoPro ya jangan ya nanti kepentok ya dan kualitas audionya di belakang juga bagus tapi gak sebagus Lexus sekali lagi jadi memang Alphard ini kalau kita gak nyobain Lexus sebelumnya ini mobil sih rasanya enak banget ya cuma gara-gara udah nyobain Lexus nanti kita akan bahas kenapa sih kapi belakangnya Lexus itu enak dan untuk bagian sininya ya selain dari motif kayunya semuanya bisa dibilang gak ada bedanya AC-nya pun juga dia sudah pakai quad zone jadi kanan-kiri bisa dibedain temperaturnya padahal itu di kursi baris kedua bukan di depan kalau depan kan biasa ya ini yang di tengah aja kanan-kiri bisa beda setidaknya so far semuanya gak ada bedanya sama Lexus LM kecuali yang gue bilang tadi bandingan suspensi ada bedanya gak? beda yang ini lebih empuk tapi justru lebih banyak guncangannya kalau Lexus itu lebih stiff tapi guncangannya lebih minim lebih enak nah sekarang adalah hari kedua dimana kita pakai Lexus LM 350h di mobil ini ya dia tuh punya platform yang sama sama Alphard mesinnya sama kayak Alphard Hybrid gak ada bedanya ya tapi pas kita bawa jalan disini baru berasa perbedaannya terutama buat yang suka jalan jauh ya mulai dari handling dulu deh mobil ini pas kita pakai handlingnya itu lebih enak jadi chartnya sama ya mungkin steering racknya sama cuma EPS motornya beda karena yang pertama ini tuh setirnya lebih enteng jadi kayak tenaganya lebih gede gitu dan bisa diubah modenya dari normal ke sport dari segi handlingnya ketika diubah ke sport steernya jadi sedikit lebih berat tapi tetep aja pas kecepatan rendah itu tetep enteng jadi pas kita butuh buat parkir segala macem ketika pindah ke sport dan eco normal ya sebenarnya sama aja nih kecepatan segini kita pindah ke eco steernya jadi lebih enteng jadi secara handling aja udah beda gitu terus yang kedua suspensi mobil ini suspensinya lebih kaku dibandingkan dengan Alphard lebih kaku bukan berarti lebih gak enak tapi karena di Alphard itu dia lebih empuk tapi ketika dia empuk dia tuh ketika lewatin lubang jalan bergelombang itu basiannya masih berasa gitu kalau dia betul-betul lebih mendekati kayak Hyundai Palisade tapi dia lebih empuk lagi lebih ngapal rasanya dan ketika dipakai di tol itu juga lebih terasa enak lebih ngambang ya dan yang kedua body rollnya lebih minim jadi ketika gue naik Alphard gue belok di tikungannya sama deket rumah gue tuh biasanya gue di tikungan yang ke arah kota gitu ya gue suka pengen tau nih body roll seberapa sih mobil emang beda rasanya Alphard sama Lexus Lexus RM350H body roll lebih terjaga suspensinya lebih bagus dan dia punya beberapa mode-mode berkendara kayak misalkan normal, sport, eco rear comfort sama custom di custom yang seperti gue bilang tadi banyak yang bisa kita atur ya dan kita sekarang pengen pake yang eco aja ya nah ketika pake eco dia akan lebih jarang mesinnya nyala dan ketika nyala RPMnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pake normal atau semacamnya karena kalau kita pake normal atau pake sport itu sekali mesinnya nyala itu RPMnya langsung di atas 2000 gitu langsung hampir 3000 makanya suaranya agak berisik yes mobil ini suara mesinnya masih berisik sama kayak Alphard tapi peredaman kanan kiri sama kolongnya ini lebih minim terutama pas kita pake di jalan tol di jalan tol di atas 120 140 gitu ya emang masih berasa suara anginnya juga masih berasa tapi dibandingkan dengan Alphard ini masih lebih minim mungkin karena penggunaan bandnya juga kali ya katsu band sport yang ini band buat kenyamanan jadi kenyamanan jelas berbeda handlingnya berbeda suspensinya juga berbeda dan gue lebih suka mobil ini dibandingkan dengan Alphard di sport pun juga ya agak berubah lebih kaku sedikit sih suspensinya cuma tetap rasanya masih ngapal masih empuk gitu kan jadi dipindah ke sport pun gak membuat mobil ini jadi keras dan kasar juga tetap masih nyaman kalau kita ubah career comfort sebenarnya perbedaan utamanya ada di pengereman yang menurut gue bedanya tipis sih jadi kalau kita ngerem seperti gue bilang tadi brake biasnya dia lebih belakangnya dibanyakin ya bukan lebih banyak dari depan tapi dibanyakin sedikit ketika kita ngerem depannya itu gak terlalu turun tapi gak terlalu berasa kalau kita gak sampai bener-bener perhatiin banget gitu ya kalian gak akan bedain antara normal sama rear comfort nah kalau kita lewat lubang juga atau pos tidur gitu ya suara deb-deb-deb-deb-deb-nya gitu itu juga lebih minik di mobil ini kalau di Alphard tuh suaranya masih berasa pas kita kenal lubang dak-dak-dak kalau ini suaranya deb-deb-deb-deb-deb ya lebih Eropa banget lah kalau misalkan kalian biasa bawa mobil Eropa terus ke Alphard itu kan terasa sekali perbedaannya nah ketika naik SLM itu dia lebih ke mendekati Eropa jadi Alphard yes lebih empuk kecepatan rendah lebih terasa empuknya tapi body movementnya justru lebih berasa kalau lewat pos tidur yang miring goyang-goyangnya itu lebih berasa di Alphard dibandingkan dengan Lexus LM nah untuk performance yes hybrid itu ngasih gak cuma lebih irit tapi lebih tinggi juga performance-nya menurut datanya Lexus kan di 9,7 detik yang 0 ke 100 ya dan jujur aja mesinnya lebih enak dibandingkan yang non-hybrid hanya saja gue rasa Alphard yang hybrid juga rasanya mirip-mirip kayak si Lexus LM yang hybrid ini mungkin karena kita ngetesnya yang Lexus LM yang hybrid sama apart non-hybrid itu jadi berasa yang hybrid itu jadi lebih kenceng yang non-hybrid jadi ya under power lah ya tapi kalau kalian biasa bawa apart yang lama terus ke apart yang baru performance-nya kurang lebih 11-12 karena mesinnya sama cuma bodinya lebih gede sedikit oke sekarang kita coba duduk di belakang seperti apa rasanya nah sekarang kita ada di belakangnya Lexus LM sebenarnya kalau kita di kecepatan rendah kita duduk gitu ya ya gak terlalu berasa sih bedanya sih antara yang LM sama yang Alphard gitu kan atau sama-sama duduk sama-sama kursinya gede ya kan paling berbeda ini pas kita nyalain penghangat ya penghangat nah ininya tuh lebih hangat yang buat tangannya udah duduk tidur ya gak berasa pas di kecepatan tinggi baru berasa suspensinya berasa bedanya terus peredaman kabinnya juga berasa bedanya dan Lexus LM ini ada yang tersedia 4 seater yang duduknya lebih ke belakang lagi sama ada separasinya ada kaca sama ada layar 48 inci tapi kalau kita yang versi 7 seater dapatnya 13,3 inci doang yang dari atas ini dan kalau kita ngomongin entertainment ya jujur kalau misalkan kita pakai di kecepatan tinggi gitu ya lebih enak kita ambil sih dibandingkan kita taruh karena walaupun dia dekat tapi kalau kita rebahin ke belakang gitu ya ya rasanya jadi agak jauh gitu ya terutama kalau yang matanya minus ya lebih enak kan kita pecat-pecat langsung dari dekat seperti ini terus di varian hybrid ini itu di bawahnya ini kan ada baterai ya itu kayak ada keluar hawa panas sedikit sih tapi kalau kita lepas kaki kita naikin ke atas gini sih udah gak berasa ya jadi sebenernya kesimpulannya ketika kita naik Lexus LM itu itu akan berasa banget ketika kita pakai ini mobil buat jarak jauh buat naik tol dari Jakarta Semarang Semarang Klaten gitu ya itu baru berasa tapi kalau kita pakainya pelan-pelan jarak dekat aja ya gak terlalu terasa yang signifikan gitu kan karena perdaman kabin suspensi itu baru berasa pas di kecepatan tinggi oh begini loh bedanya loh kalau kalian cuma dari pondok indah ke Kemang atau dari Kelapa Gading ke pondok indah gitu kan yang deket-deket di Jakarta ya Alphardnya sebenernya udah cukup tapi kalau kalian mau ke Bandung mau ke BSD yang perlu naik tol oh jelas SSLM lebih enak dan kalau beli Alphard yang hybrid ajalah biar apa? biar kalau mau keluar tinggal pencet ini doang gak usah pencet lama-lama tuh ditegakin udah kita keluar lebih enak dan enaknya kalau buat tidur dia tuh bawahnya bisa tilting jadi disini bisa kita naikin oke naik seperti ini dan mau tidur kalau misalkan kita dari Klaten mau ke Jakarta malem-malem disetirin gitu kan pagi-pagi udah nyampe ini lebih bisa kayak Zero Gravity Seatnya Hyundai Ioniq jadi tidurnya lebih nyaman dengan kursi ini dibandingkan dengan yang Alphard non-hybrid tapi kalau Alphard yang hybrid sama aja ini juga bisa di tilting soalnya ya ini perlu banget sih di tilting sih karena gue yang 170 cm kaki gue aja mentok gitu kan gimana salah 177 coba ya pasti lebih mentok lagi nah makanya kalau mau buat pergi jarak jauh mau tidur di mobil tetap lebih enak yang 4 seater karena dia lebih mundur lagi bisa dijamin kaki kita gak mentok ada kulkasnya pula mau nonton lebih gede layarnya dan Mark Levinson juga dibikin buat belakangnya itu lebih enak dibandingkan dengan yang ini yang ini juga lebih enak sih pas duduk di belakang tidur gitu ya kalau kita mau makan juga set nah pertanyaannya bisa gak sih kita makan disini bisa dong karena kita taruh barang disini ya contohnya dia air minum ya kita taruh sini lihat ini jalan Jogja Solo kecepatan berapa sekarang 60 ini kita kecepatan 60 lihat stabil kan jadi bukan cuma gimmick emang bisa dipakai buat makan kurang lebih gitu lah oke sekarang waktunya kita cek fuel consumptionnya ini bensin ya masih setengah lebih ya hampir 3 per 4 dan kita sudah jalan 258 km averagenya 14,5 km per liter dengan jalan yang sama kita nanjak naik tol ke Boyolali tanpa tol terus Semarang muter-muter kena macet dapat segini 14,5 km per liter di mobil yang sebesar ini kayak naik mobil 1500 cc kayak naik Veloz rasanya oke sekarang kita cek Alphard ya dari tadi ini beriringan jadi kita ganti-gantian driver semuanya dapat giliran yang sama dan lewatin rute yang sama dari tadi 8,9 km per liter terus di mobil ini ini lebih panjang sedikit ya 267,1 km ya averagenya 8,9 km per liter jadi bedanya cukup banyak ya bahkan tadi yang ini hybrid itu sempat 15 km per literan cuma pas tanjak ke Gunung Pati dia turun dan tadi sempat beberapa kali dipakai buat ngadem oke jadi konsumsi bahan bakar yang hybrid dan non-hybrid itu bedanya ya cukup banyak ya bahkan 8 ke 14 itu hampir 2 kali lipat ya luar biasa loh jadi setelah kita nyobain Lexus LM350H dan Alphard yang non-hybrid ya ternyata memang antara yang hybrid dan tidak hybrid itu penghematan bahan bakarnya bisa sampai 2 kali lipat ya tergantung dari cara berkendara juga dan apa medan yang ditempuh dan yang kedua ternyata mobil ini bukan cuma sekedar beda fitur aja yes bener mobil ini fitur lebih banyak lebih lengkap dibandingkan dengan Alphard tapi anggaplah kita sama-sama punya Alphard yang hybrid dengan Lexus LM yang hybrid ternyata rasa berkendalanya pun juga berbeda suspensinya itu berbeda terus handlingnya juga rasanya berbeda body rollnya lebih bagus yang Lexus LM ditambah lagi peredaman kabinnya jelas Lexus LM lebih baik dibandingkan dengan Toyota Alphard Hybrid tapi the big questionsnya dengan menambah hampir 400 juta dari Alphard Hybrid ke Lexus LM yang hybrid worth it gak sih? jawaban gue adalah kalau kalian pakai mobil ini banyak untuk luar kota saran gue mendingan nambah hampir 400 juta buat Lexus LM karena dipakai di tol lebih enak peredaman kabin yang lebih bagus udah gitu buat belok lebih stabil jadi perbedaan di kaki-kaki dan kawan-kawan itu diberasa di Lexus LM tapi kalau kalian pakai mobil ini cuma buat dari poin A ke poin B dekat-dekat misalkan dari rumah ke kantor cuma 15-30 menit ya lebih baik ambil Alphard Hybrid aja tapi buat keluar kota oh jelas Lexus LM dengan harga yang lebih mahal lebih mewah lebih nyaman sangat worth it oke itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang punya kegalauan yang sama antara Alphard Hybrid dan Lexus LM coba komentarnya seperti apa di bawah saya Danif sampai jumpa di vlog berikutnya bye-bye